selamat menikmati selamat menikmati yaitu part 1 dengan submateri definisi dan sifat-sifat turunan fungsi aljabar nah inilah sekilas tentang materi yang akan bapak bawakan baiklah pada turunan fungsi aljabar ini disini kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi nah selanjutnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar nah sedangkan pada pembelajaran kita ini pada tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi dan sifat-sifat turunan fungsi nah inilah dia sekilas tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tentang materi turunan fungsi aljabar baiklah kita masuk ke definisi ataupun pengertian turunan fungsi aljabar kita perhatikan kita perhatikan disini definisi turunan fungsi aljabar sekilas yaitu mengenai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input pada ataupun pada pariabel kita perhatikan dari definisi ini dari definisi ini turunan itu merupakan bentuk sebuah perubahan perubahan fungsi yang mana mengalami perubahan nilai yang mengakibatkan perubahan pariabel nah dari sini merupakan sekilas mengenai definisi turunan dari definisi ini dapat kita kaitkan dapat kita kaitkan pada sebuah fungsi yaitu fungsi Y atau sama dengan fungsi Fx turunan dari pariabel Y terhadap pariabel X sehingga dari turunan ini bisa dinotasikan dengan Y aksen dan kita perhatikan dari definisinya ini kita ibaratkan dengan sebuah limit F aksen dari X sama dengan limit H menuju 0 Fx tambah H dikurang Fx per H jadi dari sini bisa kita lihat perubahan nilai mengakibatkan nilai fungsinya itu atau pariabelnya berubah nah inilah dia sekilas mengenai definisi turunan fungsi aljabar pada definisi ini kita cukupkan sampai di sini kita masuk ke sifat-sifat turunan fungsi pada sifat-sifat turunan fungsi di sini ada 7 yang akan kita bahas nantinya kita perhatikan sifat pada turunan fungsi yang pertama jika Fx sama dengan C dimana C adalah konstanta maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 0 yang kedua jika Fx sama dengan CX maka turunannya adalah F aksen X sama dengan C yang ketiga jika Fx sama dengan X pangkat N maka turunannya adalah F aksen X sama dengan N kali X pangkat N dikurang 1 sifat yang keempat jika Fx sama dengan AX pangkat N maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan A kali N X pangkat N dikurang 1 sifat yang kelima jika Fx sama dengan U ditambah atau plus minus P maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan U aksen plus minus P aksen sifat yang keenam jika Fx sama dengan U kali P maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan U aksen kali P ditambah U kali P aksen sifat yang ketujuh jika Fx sama dengan U per P maka F aksen dari X sama dengan U aksen kali P dikurang U dikali P aksen per P pangkat 2 nah dari ketujuh sifat ini maka nantinya satu persatu akan kita bahas bagaimana dia pengaplikasiannya untuk lebih jelasnya kita perhatikan sifat-sifat ini nanti kita aplikasikan ke contoh-contoh soal baiklah kita masuk ke sifat yang pertama sifat yang pertama tadinya jika Fx sama dengan C dimana C adalah konstanta maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan 0 artinya setiap nanti kita jumpai fungsinya bernilai konstanta atau bilangannya konstanta maka hasil dari turunannya adalah 0 dapat kita lihat dari beberapa contoh yang sudah Bapak sajikan kita lihat contoh yang pertama fungsinya Fx sama dengan 3 maka turunannya F aksen dari X sama dengan 0 inilah dia bukti dari sifat yang pertama di contoh yang kedua Fx sama dengan 15 maka turunannya F aksen dari X sama dengan 0 contoh yang ketiga Fx sama dengan minus 7 maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan 0 yang keempat Fx sama dengan 200 maka F aksen dari X sama dengan 0 nah dari 4 contoh soal ini ini berupakan bukti nyata pada sifat yang pertama apabila dia nanti fungsinya ini bernilai bilangan konstanta maka hasil turunannya selalu bernilai 0 nah Bapak rasa untuk sifat yang pertama sudah jelas kita masuk ke sifat yang kedua kita perhatikan sifat yang kedua jika Fx sama dengan Cx maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan C artinya nanti disini dapat kita lihat apabila dia nanti fungsinya selalu berpangkat 1 maka hasil akhirnya kita kalikan sehingga dapat hasilnya yaitu C ataupun bilangan konstantanya dapat kita lihat dari contoh-contoh soal yang sudah Bapak sajikan kita lihat contoh soal yang pertama Fx sama dengan 3x maka turunan pertamanya atau F aksen dari X sama dengan 3 berarti hasilnya berupa bilangan konstantanya kita lihat contoh yang kedua Fx sama dengan 15x maka F aksen dari X sama dengan 15 masuk kita ke contoh soal yang ketiga contoh soal yang ketiga Fx sama dengan minus 7x maka F aksen dari X sama dengan minus 7 contoh soal yang keempat Fx sama dengan 200x maka F aksen dari X sama dengan 200 kita ambil kesimpulan dari sifat yang kedua apabila nanti kita temui fungsinya Fx berpangkat 1 maka hasil dari turunannya berupa konstanta dari fungsi tersebut nah Bapak rasa dari sifat yang kedua sudah cukup jelas maka kita lanjut ke sifat yang ketiga kita perhatikan sifat yang ketiga sifat yang ketiga disini Fx sama dengan X pangkat N maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan N kali X pangkat N dikurang 1 artinya pangkatnya ini nanti selalu kita kurangi dengan 1 kemudian pangkatnya ini kita kalikan dengan variabel konstantannya sehingga turunannya F aksen dari X sama dengan N kali X pangkat N dikurang 1 nah dari sifat yang ketiga ini dapat kita aplikasikan beberapa contoh soal kita perhatikan contoh soal yang pertama Fx sama dengan X pangkat 4 berarti disini yang menjadi pangkatnya yaitu 4 4 ini nanti selalu kita kurangi dengan rumusnya yaitu kurang 1 sehingga F aksen dari X sama dengan berarti pangkatnya ini kalikan ke X kemudian pangkat dikurangi 1 sehingga disini kita dapatkan 4 X 4 dikurang 1 dapat dia nilainya 3 sehingga turunannya hasil turunan pertamanya atau F aksen dari X 4 X pangkat 3 kalau masih kurang jelas kita lihat di contoh soal yang kedua Fx sama dengan X pangkat 3 Fx sama dengan X pangkat 3 kita perhatikan pada fungsinya ini pada fungsinya ini nilai pangkatnya yaitu 3 berarti kita ikuti rumusnya selalu dikurangi dengan 1 berarti F aksen dari X sama dengan pangkatnya majukan ke depan kalikan dengan X kemudian pangkat dikurangi dengan 1 sehingga 3 X pangkat 3 dikurang 1 kita dapatkan hasil turunannya 3 X pangkat 2 nah ini dia contoh yang kedua di sifat yang ketiga kita perhatikan lagi di contoh yang ketiga di contoh yang ketiga ini kita perhatikan Fx sama dengan X pangkat 5 Fx sama dengan X pangkat 5 berarti pangkatnya bernilai 5 kita kurangi dengan 1 berarti F aksen dari X sama dengan pangkatnya majukan ke depan sehingga 5 X pangkat 5 dikurang 1 sama dengan hasil turunannya 5 X pangkat 4 yang terakhir di contoh soal sifat yang ketiga kita perhatikan 4 Fx sama dengan X pangkat 2 Fx sama dengan X pangkat 2 maka kita perhatikan pangkatnya ini bernilai 2 sehingga F aksen dari X sama dengan pangkatnya majukan ke depan kalikan dengan X kemudian pangkat dikurangi dengan 1 sehingga kita dapatkan hasilnya 2 X pangkat 1 pangkat 1 tidak perlu ditulis kita hanya menuliskan hasil akhirnya 2 X sehingga dari 4 contoh soal ini Bapak rasa kalau anak-anak kami memperhatikannya bisa mudah dipahamikan jadi Bapak rasa untuk sifat yang ketiga ini Bapak cukupkan sampai disini kita masuk selanjutnya yaitu di sifat yang keempat kita perhatikan di sifat yang keempat ini jika F X sama dengan A X pangkat N maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan disini bilangan berpariabelnya kita kalikan dengan pangkat berarti A dikali N X pangkat N dikurang 1 nah jadi dari sifat yang keempat ini dapat kita perhatikan nanti beberapa contoh soal yang sudah Bapak buat kita lihat di contoh soal yang pertama F X sama dengan 2 X pangkat 4 kalau kita perhatikan F X sama dengan 2 X pangkat 4 berarti disini koepisien dari variabelnya kita lihat 2 kemudian pangkatnya 4 untuk menentukan F aksen dari X seperti yang Bapak katakan tadi itu kita kalikan koepisiennya dengan pangkat kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1 sehingga disini koepisiennya 2 dikali pangkatnya tadi 4 2 dikali 4 X pangkat pangkatnya dikurangi dengan 1 berarti 4 dikurang 1 sehingga 2 dikali 4 kita dapatkan hasilnya sama dengan 8 X pangkat 4 dikurang 1 dapat 3 sehingga turunan dari aksen dari X sama dengan 8 X pangkat 3 nah inilah dia cara penyelesaian contoh soal sifat yang keempat nah kalau masih kurang masih ada di contoh soal yang kedua di contoh soal yang kedua ini F X sama dengan 4 X pangkat 3 kita perhatikan kita kaji koepisiennya disini 4 kemudian pangkatnya 3 F aksen dari X turunannya adalah kita kalikan koepisien dikalikan dengan pangkat kemudian pangkat dikurangi dengan 1 sehingga disini 4 dikali 3 dapat 12 X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 sehingga hasil air dari turunannya yaitu 12 X pangkat 2 selanjutnya masih ada di contoh soal yang ketiga contoh soal yang ketiga F X sama dengan 8 X pangkat 5 8 X pangkat 5 itu kita lihat koepisiennya 8 kemudian pangkatnya 5 maka F aksen dari X sama dengan kalikan koepisien dikalikan dengan pangkatnya berarti pangkatnya tadi 5 X pangkat kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1 sehingga 8 dikali 5 dapat 40 X pangkat 5 dikurang 1 dapat 4 sehingga hasil akhir dari turunannya yaitu 40 X pangkat 4 selanjutnya contoh soal yang terakhir di sifat 4 kita lihat F X sama dengan 3 X pangkat 2 F X sama dengan 3 X pangkat 2 disini koepisiennya kita dapatkan nilainya 3 pangkatnya kita dapatkan nilainya 2 sehingga F aksen dari X sama dengan koepisien dikalikan dengan pangkat yaitu 2 kemudian X pangkat dikurangi dengan 1 berarti 2 dikurang 1 sehingga 3 kali 2 dapat 6 X pangkat 1 tidak perlu ditulis karena ini otomatis sudah berpangkat 1 sehingga dari contoh soal nomor 4 kita dapatkan F aksen dari X sama dengan 6 X nah Bapak rasa dari sifat 1 2 3 dan 4 kalau anak-anak kami perhatikan dengan baik Bapak rasa tidak ada yang payah dari penjabarannya kita hanya berpatok dengan sifat-sifat dari turunan fungsi tersebut sehingga kalau kita sudah memahami sifat-sifat tersebut maka untuk menurunkan turunan dari fungsinya tidak akan payah nah dari sifat 1 2 3 4 Bapak rasa sampai disini kita lanjutkan ke sifat yang ke 5 kita perhatikan sifat yang ke 5 sifat yang ke 5 disini nantinya ada 3 contoh soal yang Bapak buat jadi disini kita perhatikan jika FX sama dengan U plus minus P Bapak ulangi jika FX sama dengan U plus minus P maka turunannya adalah F aksen dari X sama dengan U aksen plus minus P aksen nah disini ada tanda plus minus berarti nanti ini bisa kita pilih salah satunya kalau nanti fungsinya bertanda tambah maka kita pakai tandanya tambah kalau nanti fungsinya bertanda kurang kita pakai tandanya kurang nah untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal pertama sifat yang kelima kita perhatikan jika FX sama dengan 2X tambah X pangkat 2 maka turunan pertamanya adalah berarti yang pertama sekali pada soal ini kita pisahkan dulu dia fungsi U dan P sehingga nanti masing-masing kita turunkan dari soal berarti disini yang menjadi U sama dengan 2X yang menjadi P sama dengan X pangkat 2 berarti kalau dia fungsi dari U sama dengan 2X maka turunan pertamanya sesuai dengan sifat yang tadi maka kalau dia fungsinya 2X maka hasilnya sama dengan konstanta ini tadi berlaku pada sifat yang kedua sifat yang kedua sehingga disini fungsi U sama dengan 2X maka U aksen sama dengan 2 selanjutnya kita lihat fungsi P P sama dengan X pangkat 2 X pangkat 2 maka P aksen sama dengan ini tadi disifat yang ketiga kita perhatikan pangkatnya kita majukan ke depan kita kalikan dengan variabel X kemudian pangkat kita kurangi dengan 1 sehingga turunan pertamanya atau P aksen sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 sehingga 2X disini 2 dikurang 1 sama dengan 1 tidak perlu kita tulis karena disini sudah otomatis berpangkat 1 nah kalau sudah kita dapatkan hasil dari turunan fungsi masing-masing maka kembali kita ke rumus ataupun sifat pada sifat kelima kita perhatikan di soal ini memakai tanda tambah maka kita ambil tandanya 1 yaitu bertanda tambah maka rumus untuk yang kita pakai untuk contoh soal 1 sifat kelima ini F aksen dari X sama dengan U aksen plus minus P aksen sehingga F aksen dari X sama dengan U aksen tadi kita dapatkan nilainya 2 ditambah P aksen kita dapatkan nilainya 2X sehingga turunannya F aksen dari X sama dengan 2 ditambah 2X hanya sampai disini kita tidak bisa menjumlahkannya karena dia tidak sejenis nah inilah dia jawaban dari penyelesaian contoh soal pertama kalau masih kurang jelas disini masih ada disifat kelima contoh soal kedua kita perhatikan F X sama dengan 5X pangkat 3 tambah X pangkat 2 maka dari soal ini kita perhatikan untuk fungsi U nilainya 5X pangkat 3 maka untuk fungsi P nilainya X pangkat 2 U dan P masing-masing kita turunkan sehingga nanti dapat hasil turunan pertamanya kita perhatikan apabila fungsi U sama dengan 5X pangkat 3 maka U aksen berarti ini mengarah pada sifat yang keempat sifat yang keempat tadi kita perhatikan dan kita ingat itu pangkatnya kita majukan ke depan kemudian dikalikan dengan koeficien kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1 sehingga 5 dikali dengan pangkat yaitu 3 X pangkat 3 dikurangi dengan 1 maka U aksennya sama dengan 15 X pangkat 2 maka inilah dia hasil dari turunan dari fungsi U kemudian kita lihat fungsi P fungsi P sama dengan X pangkat 2 maka untuk P aksennya sesuai dengan sifat yang ketiga ini pangkatnya kita majukan ke depan kemudian pangkat dikurangi dengan 1 sehingga P aksen sama dengan 2 dikali X pangkat 2 dikurang 1 sehingga hasil akhirnya P aksen sama dengan 2 X pangkat 1 pangkat 1 tidak perlu ditulis karena sudah otomatis berpangkat 1 selanjutnya kalau sudah selesai kita turunkan maka kita kembalikan ke rumus sifat yang kelima maka F aksen dari X F aksen dari X sama dengan U aksen plus minus P aksen maka F aksen dari X sama dengan U aksen U aksen tadi kita dapatkan hasilnya 15 X pangkat 2 ditambah P aksen kita dapatkan hasilnya 2 X sehingga hasil akhirnya F aksen dari X sama dengan 15 X pangkat 2 ditambah 2 X inilah dia hasil dari penyelesaian contoh soal kedua nah kalau masih kurang jelas masih ada lagi contoh sifat yang kelima di contoh soal yang ketiga kita perhatikan contoh soal yang ketiga jika F X sama dengan 8 X pangkat 3 dikurang 2 X pangkat 2 maka penyelesaiannya disini kita perhatikan fungsi U dan fungsi P dulu disini fungsi U yang menjadi fungsi U sama dengan 8 X pangkat 3 8 X pangkat 3 maka untuk menurunkan fungsi U ini kembali kita ingat sifat yang keempat itu kita kalikan pangkat dengan koepisen variabelnya kemudian pangkat kita kurangi dengan 1 maka U aksen sama dengan 8 dikalikan dengan pangkat yaitu 3 X pangkat dikurangi dengan 1 sehingga 3 dikurang 1 sehingga u aksennya sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24 X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2 sehingga 24 X pangkat 2 hasil dari turunan fungsi U selanjutnya kalau sudah selesai kita turunkan fungsi U maka kita turunkan lagi fungsi P fungsi P tadi kita dapatkan nilainya 2 X pangkat 2 2 X pangkat 2 sehingga di sini P aksen dari X sama dengan sama dia itu kita kalikan koefisiennya dengan pangkat kemudian pangkat dikurangi dengan 1 sehingga 2 dikali 2 X pangkat 2 dikurang 1 sehingga hasilnya 4 X 2 dikurang 1 sama dengan 1 berpangkat 1 tidak perlu ditulis karena di sini sudah otomatis berpangkat 1 sehingga kalau sudah selesai kita turunkan maka kita kembalikan ke rumus sifat yang kelima F aksen dari X sama dengan U aksen plus minus P aksen sehingga F aksen dari X kita masukkan nilainya hasil dari U aksen tadi kita dapatkan 24 X pangkat 2 kemudian dikurang hasil dari P aksen tadi kita dapatkan hasilnya 4 X sehingga hasil akhirnya F aksen dari X sama dengan 24 X pangkat 2 dikurang 4 X nah inilah dia penjabaran sifat yang kelima bapak bapak rasa dari 3 contoh soal yang sudah bapak aparkan tadi anak-anak kami sudah mudah memahami bagaimana pengaplikasian dari sifat yang kelima maka sifat yang kelima ini bapak cukupkan sampai disini bapak lanjutkan ke sifat yang ke 6 kita perhatikan pada sifat yang ke 6 ini kita perhatikan jika F X sama dengan U kali P maka turunannya adalah F X sama dengan U X 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 Y X X Nah untuk lebih jelasnya disini kita perhatikan contoh soal yang pertama di sifat yang ke-6 Jika fx sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 4 Nah maka yang pertama sekali langkahnya kita turunkan dulu fungsi u dan fungsi pi Sehingga nanti kita bisa memasukkan nilai tersebut ke dalam rumus sifat yang ke-6 Nah berarti kita pisahkan untuk fungsi u kita dapatkan nilainya 5x pangkat 3 Berarti disini 5x pangkat 3 Maka kalau bentuknya seperti ini kita ingat kembali sifat yang ke-4 Maka kita kalikan dia pangkat dikalikan dengan koepisiennya Kemudian pangkat dikurangi dengan 1 Atau dia rumusnya tadi fx dari x sama dengan a kali n x pangkat n dikurang 1 Maka disini u aksen sama dengan 5 dikalikan dengan pangkatnya Pangkatnya tadi bernilai 3 berarti 5 kali 3 x pangkat Kemudian pangkatnya ini kita kurangkan dengan 1 Berarti 3 dikurang 1 Nah sehingga disini hasil dari u aksen sama dengan 5 kita kalikan dengan 3 dapat hasilnya 15 x pangkat 3 dikurangi 1 hasilnya kita dapatkan 2 Sehingga u aksen sama dengan 15 x pangkat 2 Nah kita lanjutkan menurunkan fungsi pi Disini fungsi pi kita dapatkan tadi dari soal nilainya 2x pangkat 4 Dari fungsi pi ini sama dia cara menurunkannya dengan u tadi Kita kalikan koepisien dengan pangkat Kemudian kita kurangkan pangkat dengan 1 Sehingga pi aksen sama dengan 2 dikali pangkat 4 Berarti 2 dikali 4 x pangkat 4 dikurangi dengan 1 Sehingga 2 kali 4 dapat 8 x pangkat 3 Nah kalau sudah selesai kita turunkan sifat ataupun fungsi dari turunan ini Maka kembali kita lihat rumus sifat yang ke-6 untuk turunannya Yaitu f aksen dari x sama dengan u aksen kali pi tambah u kali pi aksen Nah kita lanjutkan f aksen dari x sama dengan kita masukkan nilainya u aksen U aksen tadi kita dapatkan nilainya 15 x pangkat 2 Dikalikan dengan fungsi pi berarti fungsi pi disini 2 x pangkat 4 Ditambah Ditambah fungsi u kita dapatkan nilainya disini 5 x pangkat 3 Kemudian dikalikan dengan pi aksen Pi aksen disini kita dapatkan nilainya 8 x pangkat 3 Sehingga masing-masing fungsi Pemasangan fungsinya kita kalikan Berarti 15 x pangkat 2 dikali 2 x pangkat 4 Kalau dalam bentuk pemangkatan perkalian pemangkatan Itu pangkatnya nanti tinggal kita jumlahkan Sehingga koefisiennya kita kalikan 15 x pangkat 2 dikali 2 x pangkat 4 Berarti 15 x 2 dapat 30 x Pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 4 Sama dengan 6 Sehingga hasil dari perkaliannya 30 x pangkat 6 Ditambah Kemudian disini 5 x pangkat 3 dikali 8 x pangkat 3 Disini seperti yang tadi yang Bapak bilang Disini koefisiennya kita kalikan Pangkatnya nanti kita jumlahkan Itu merupakan sifat perkalian dari perpangkatan Sehingga disini 5 x dikali 8 Dapat hasilnya 40 x Kemudian pangkatnya 3 ditambah 3 dapat 6 Sehingga kita dapatkan hasilnya 40 x pangkat 6 Karena dia pangkatnya disini sejenis Maka koefisiennya bisa kita jumlahkan Sehingga 30 x pangkat 6 ditambah 40 x pangkat 6 Kita dapatkan hasilnya 70 x pangkat 6 Nah inilah dia hasil penjabaran Contoh soal pertama disifat yang ke-6 Mudah bukan? Kalau memang anak-anak kami serius memperhatikan dari contoh-contoh sifat yang ke-6 ini Nah kalau masih kurang jelas disini masih ada lagi Bapak buat contoh soal yang kedua Nah kita lihat contoh soal yang kedua Jika fx sama dengan x tambah 2 Dikali 2 x pangkat 3 dikurang 5 Maka disini yang menjadi fungsi u Itu sama dengan x tambah 2 Yang menjadi fungsi pi Sama dengan 2 x pangkat 3 dikurang 5 Nah sehingga disini Fungsi u yang sudah kita tetapkan tadi X tambah 2 kita turunkan Maka u aksen sama dengan 1 Ingat Pada sifat yang pertama tadi Pada sifat yang pertama Apabila disini Fungsinya merupakan nilai dari konstanta Maka hasilnya 0 Sehingga 2 ini Turunannya 0 Tidak ada lagi Sehingga dari Fungsi u ini Yang menjadi x Disini Kita dapatkan hasil turunannya 1 Nah disini dia Jadi untuk fungsi u X tambah 2 Maka u aksen Kita dapatkan hasilnya 1 Nah 2 ini sudah hilang Karena hasil turunannya ini Konstantannya ini Kalau 2 Berupa hasilnya 0 Nah selanjutnya Kita lihat fungsi pi Pada fungsi pi Nah disini Fungsinya Nilainya disini 2x pangkat 3 dikurang 5 2x pangkat 3 dikurang 5 Nah ini masing-masing kita Lihat Hasil turunannya 2x pangkat 3 Turunannya Kita kalikan 2 Kalikan dengan pangkat 3 Kemudian pangkat dikurangi dengan 1 Sehingga 2x dikurang 3 kurang 1 Bapak ulang ya 2x dikali 3 X pangkat 3 dikurang 1 Maka disini Hasil dari pi aksen 6x pangkat 2 Sedangkan 5 ini Hilang Ataupun 0 Karena dia Hasil dari turunan Berupa bilangan konstanta Maka hasilnya 0 Sehingga Dari fungsi pi ini Kita dapatkan Hasil turunan pi aksen Sama dengan 6x pangkat 2 Nah Kalau sudah selesai Kita turunkan Maka Untuk nilai dari F aksen dari X Berlaku rumus U aksen kali pi Tambah U kali pi aksen Sama dengan Kita masukkan nilainya U aksen U aksen nilainya 1 Dikalikan dengan Fungsi pi Pi disini nilainya 2x pangkat 3 Dikurang 5 Ditambah Ditambah U Berarti disini fungsi U X tambah 2 Dikali Dikali disini pi aksen Nilainya 6x pangkat 2 Nah sehingga Kita kalikan 1 dikali 2x pangkat 3 Kita dapatkan 2x pangkat 3 Dikurang 1 dikali 5 Kita dapatkan Hasilnya 5 Berarti Hasil dari perkalian 1 Dikali 2x pangkat 3 Dikurang 5 Kita dapatkan nilainya 2x pangkat 3 Dikurang 5 Ditambah Kemudian kita kalikan 6x pangkat 2 Dikali x Berarti Koefisiennya ini Kita anggap 1 1 kali 6 Dapat 6 X pangkat Pangkatnya kita jumlahkan Disini berpangkat 1 Ditambah dengan pangkat 2 Kita dapatkan Hasilnya Pangkat 3 Sehingga X dikali 6x pangkat 2 Kita dapatkan 6x pangkat 3 Ditambah 2 dikali 6x pangkat 2 Kita dapatkan nilainya 12x pangkat 2 Nah sehingga disini Kita setarakan Berpangkat yang sama Kita lihat 2x pangkat 3 Sama dengan 6x pangkat 3 Sehingga 2x pangkat 3 Nah disini Ditambah 6x pangkat 3 Kita dapatkan nilainya 8x pangkat 3 Ditambah 12x pangkat 2 Dikurang 5 Jadi dari hasil airnya Kita buat pengurutan pangkat tertinggi Sampai dia pangkat yang terendah Sehingga dari turunan Hasil F aksen dari X Dari soal A kedua Maka disini Kita dapatkan hasilnya 8x pangkat 3 Ditambah 12x pangkat 2 Dikurang 5 Nah Untuk contoh sifat A yang ke-6 ini Di contoh soal kedua Bapak rasa Sampai disini A kita Lanjutkan kembali Kalau masih kurang jelas Masih ada di contoh soal Yang ketiga Kita perhatikan Di contoh soal yang ketiga ini Jika Fx sama dengan 4x pangkat 3 Dikurang 3x pangkat 2 Maka Dari Contoh soal ketiga ini Kita perhatikan Untuk Fungsi U Kita Buat dia nilainya 4x pangkat 3 Kemudian untuk Fungsi P Kita buat nilainya 3x pangkat 2 Bapak ulangi sekali lagi Pada contoh soal yang ketiga ini Jika Fx sama dengan 4x pangkat 3 Dikurang 3x pangkat 2 Berarti dari Soal tersebut Kita Pilih Untuk menjadi Fungsi U Kita buat dia 4x pangkat 3 Yang menjadi Fungsi P 3x pangkat 2 Maka masing-masing Kita turunkan Yang pertama sekali Kita turunkan Fungsi U Fungsi U Apabila Fungsi U Nya 4x pangkat 3 Maka U Aksen Kita kembali Berpatok kepada Sifat yang keempat Kita kalikan Pangkat ke Koepisien Kemudian nanti Pangkat dikurangi Dengan 1 Sehingga 4 dikali Pangkat 3 Berarti 4 dikali 3 X pangkat 3 dikurang 1 Kemudian 4 dikali 3 Dapat 12 X pangkat 3 dikurang 1 Dapat 2 Sehingga Untuk U aksen Kita dapatkan 12 X pangkat 2 Selanjutnya Untuk P Untuk fungsi P Fungsi P disini Nilainya 3 X pangkat 2 3 X pangkat 2 Masih tetap sama Penyelesaian turunannya Dengan Fungsi U tadi Kita Ingat kembali Sifat yang keempat Itu Pangkatnya Kita kalikan Dengan Koepisiennya Kemudian Pangkat dikurangi Dengan 1 Sehingga disini Untuk P Aksen Sama dengan 3 dikalikan dengan Pangkat Berarti 3 kali 2 X pangkat 2 dikurangi dengan 1 Pangkat dikurangi dengan 1 Pangkatnya 2 Berarti Disini kita kalikan 3 dikali 2 Dapat 6 X pangkat 1 Pangkat 1 Tak perlu ditulis Karena disini Sudah otomatis Berpangkat 1 Nah Kalau sudah selesai Kita turunkan Kita masuk Ke rumus Sifat yang ke-6 Berarti disini Rumusnya F aksen dari X Sama dengan U aksen Kali P Tambah U Kali P aksen Maka F aksen dari X Sama dengan Kita masukkan nilainya Untuk U aksen Kita dapatkan tadi Nilainya 12 X Pangkat 2 Dikalikan dengan P P disini 3 X Pangkat 2 Ditambah Untuk Fungsi U Kita dapatkan tadi Nilainya 4 X Pangkat 3 Dikali P aksen P aksen Disini Kita dapatkan Nilainya 6 X Berarti disini 6 X Selanjutnya Kita kalikan Masing-masing Fungsi Di ruas Kiri dan Kanan Berarti disini Kita kalikan 12 X Pangkat 2 Dikali 3 X Pangkat 2 Kalau dalam Perkalian Pemangkatan Nanti Pangkatnya Kita tinggal Menjumlahkan Kemudian Koepisien Masing-masing Kita kalikan Sehingga disini 12 x 3 Kita dapatkan Hasilnya 36 X Pangkat Kita jumlahkan 2 Tambah 2 Sama dengan 4 Sehingga Kita dapatkan Hasil Perkaliannya 36 X Pangkat 4 Kemudian Ditambah 4 X Pangkat 3 Dikali 6 X Pangkat Disini 1 Tapi Tidak perlu Ditulis Berarti Kita tinggal Mengalikan Koepisien Koepisien Kemudian Pangkat Kita jumlahkan Masing-masing Sehingga 4 x 6 Dapat 24 X Pangkat 3 Tambah 1 Dapat 4 Sehingga Untuk Hasil Akhirnya Karena Dia disini Pangkatnya Sejenis Bisa kita jumlahkan Berarti 36 X Pangkat 4 Ditambah 24 X Pangkat 4 Kita dapatkan Hasilnya disini 60 X Pangkat 4 Nah Dari Penjabaran Sifat Yang Kenam Bapak Rasa Anak kami Sudah Mudah Memahami Satu Demi Satu Dari Contoh-contoh Soal 1 2 Dan 3 Disifat Yang Kenam Ini Kalaupun Masih Kurang Jelas Lagi Disini Bapak Masih Ada Satu Lagi Contoh Soal Disifat Yang Ke 6 Kita Perhatikan Contoh Soal Ke 4 Disifat Yang 6 Jika FX Sama Dengan Jika FX Sama Dengan X Pangkat 2 Ditambah 5 Dikali 4X Pangkat 3 Dikurang 3X Maka Dari Soal 4 Ini Dari Contoh Soal Ke 4 Ini Maka Yang Pertama Sekali Kita Jabarkan Fungsi U Dan Fungsi P Berarti Yang Menjadi Fungsi U Disini Nilainya X Pangkat 2 Ditambah 5 Sedangkan Yang Menjadi Fungsi P Disini 4X Pangkat 3 Dikurang 3X Dari Penjabaran Fungsi Ini Kemudian Bisa Kita Turunkan Fungsi Masing Yaitu Fungsi U Dan Pi Yang Pertama Sekali Kita Turunkan Fungsi U Kita Misalkan Fungsi U Sama Dengan X Pangkat 2 Tambah 5 Maka Untuk U Aksen Berarti Disini Kalau Bentuk Fungsinya X Pangkat 2 Kita Kalikan 2 Ke Koefisien Variabelnya Kemudian Pangkat Dikurangi Dengan 1 Sehingga Disini U Aksen Sama Dengan 2 X Sementara Disini 5 5 Ini Merupakan Konstanta Apabila Dia Fungsinya Itu Bernilai Konstanta Maka Hasil Airnya Sama Dengan 0 Ini Berlaku Pada Sifat Pertama Di Awal Tadi Sehingga Turunan 5 Hilang Ataupun Habis Maka Hasil Dari U Aksen Kita Dapatkan Hanya 2 X Selanjutnya Kita Masuk Ke Fungsi P Fungsi P Disini Sama Dengan 4 X Pangkat 3 Dikurang 3 X 4 X Pangkat 3 Dikurang 3 X Maka Untuk P Aksen Sama Dengan Kita Lihat Suku Pertama 4 X Pangkat 3 Kita Kalikan Dia Pangkat Ke Koepisien Kemudian Pangkat Dikurangi Dengan 1 Sehingga 4 Kali 3 Dapat 12 X Pangkat 3 Dikurang 1 Dapat 2 Berarti 12 X Pangkat 2 Dikurang Hasil Dari Turunan 3 X Sama Dengan 3 Maka Untuk P Aksen Kita Dapatkan Hasil Turunannya 12 X Pangkat 2 Dikurang 1 Nah Kalau Sudah Selesai Kita Turunkan Dia Masing-masing Fungsi U Dan Fungsi P Maka Untuk Menentukan Hasil Dari F Aksen Dari X Perkalian Maka Disini Kita Ingat Sifatnya Itu U Aksen Kali P Tambah U Kali P Aksen Kita Tinggal Memasukkan Nilai-nilainya Tersebut Berarti Disini U Aksen Kita Perhatikan U Aksen Untuk U Aksen Disini Tadi Kita Dapatkan Nilainya 2X Berarti 2X Dikali P Berarti Fungsi P Fungsi P 4X Pangkat 3 Dikurang 3X Kita Pindahkan Kemari Ditambah U Berarti Fungsi U X Pangkat 2 Ditambah 5 Kita Pindahkan Kemudian Dikali P Aksen P Aksen Kita Dapatkan Nilainya 12X Pangkat 2 Dikurang 3 Sehingga Kita tinggal Mengalihkan Suku Demi Suku Dari Yang Di dalam Kurung Keluar Kurung Berarti 2X Dikali 4X Pangkat 3 Kita Dapatkan 2 Dikali 4 Dapat 8 X Pangkat 1 Ditambah 3 Kita Dapatkan Pangkat 4 Sehingga 2X Dikali 4X Pangkat 3 Kita Dapatkan 8X Pangkat 4 Dikurang 2X Dikali 3X Kita Dapatkan Hasilnya 2X Dikali 3X Dapat 6X Masing-masing Berpangkat 1 Sehingga Kita Jumlahkan Pangkat Menjadi Pangkat 2 Sehingga 2X Dikali 3X Kita Dapatkan 6X Pangkat 2 Ditambah Selanjutnya Kita Kalikan X Pangkat 2 Ditambah 5 Dikali 12X Pangkat 2 Dikurang 3 Kita Dapatkan Nanti Hasil Perkalian 12X Pangkat 4 Dikurang 3X Pangkat 2 Dikurang 15 Sehingga Dari hasil Ini Kita Kelompokkan Dia Berpangkat Yang Sama Dimulai Dari Pangkat Tertinggi Secara Berurutan Berarti Disini 8X Pangkat 4 Ditambah Minus 3X Pangkat 2 Kita Dapatkan Saya ulangi Sekali Lagi 8X Pangkat 4 Ditambah 12X Pangkat 4 Pasangannya Kemudian Yang Yang Berpangkat Sama Lagi Minus 6X Pangkat 2 Berpasangan Dengan 3X Pangkat 2 Sehingga Langsung Kita Operasikan Yang Berpangkat Sama 8X Pangkat 4 Ditambah 12X Pangkat 4 Berarti 8 Tambah 12 Dapat Nilainya 20X Pangkat 4 Nah Kemudian Minus 6X Pangkat 2 Ditambah Minus 3X Pangkat 2 Berarti Kita Dapatkan Hasilnya Kurang Ataupun Minus 9X Pangkat 2 Kemudian Konstantannya Tetap Di dada pasangannya Kita tinggal Menurunkan Disini Kita turunkan Kurang 15 Sehingga Dari contoh Soal Keempat Kita Dapatkan Hasil Turunannya F Aksen Dari X Sama Dengan 20X Pangkat 4 Dikurang 9X Pangkat 2 Dikurang 15 Nah Dari Contoh Soal 1 2 3 4 Bapak Rasa Sudah Dimengerti Jadi Anak-anak kami Tinggal Nanti Memperhatikan Lagi Dengan Bagus Bagaimana Dia Pengoperasian Dari Penyelesaian Contoh-contoh Tersebut Bapak Rasa Untuk Sifat Yang Kenam Bapak Cukupkan Sampai Disini Kita Masuk Ke Sifat Yang Terakhir Yaitu Sifat Yang Ketujuh Kita Perhatikan Pada Sifat Yang Ketujuh Ini Yaitu Pembagian Fungsi Kita Lihat Jika Fx Sama Dengan U Per P Maka Untuk Menentukan Hasil Dari Sifat Ketujuh Ini Kita Pake Rumus F Aksen Dari X Sama Dengan U Aksen Kali P Dikurang U Kali P Aksen Per Pi Pangkat 2 Dengan Catatan Nanti Pi Pangkat 2 Ini Kalau Misalnya Mau Kita Cari Boleh Mau Kita Buat Dia Bentuknya Tetap Bagus Seperti Ini Boleh Jadi Kita Lihat Contoh Contoh Soal Dari Sifat Yang Ketujuh Disini Sudah Bapak Tuliskan Tentu Kalian Nilai Turunan Pertama Dari Fungsi Berikut Contoh Soal Pertama Fx Sama Dengan X Pangkat 4 Per X Pangkat 3 Contoh Soal Kedua Fx Sama Dengan X Tambah 2 Per 3 X Dikurang 4 Nah Nanti Satu Per Satu Bapak Akan Paparkan Bagaimana Cara Menyelesaikannya Untuk Mempersingkat Waktu Kita Lihat Contoh Soal Pertama Disifat Ketujuh Contoh Soal Pertama Disifat Ketujuh Jika Fx Sama Dengan X Pangkat 4 Per X Pangkat 3 Maka Penyelesaiannya Yang pertama Sekali Dia Fungsi Yang Di Atas Kita Jadikan U Fungsi Yang Di Bawah Kita Jadikan Pi Maka Kita Pisahkan Untuk Menentukan Turunan Dari Fungsi Fungsi Tersebut Berarti Yang Menjadi Fungsi U Sama Dengan X Pangkat 4 Yang Menjadi Fungsi P Sama Dengan X Pangkat 3 Sehingga Yang pertama Sekali Kita Turunkan Fungsi U Apabila U X Pangkat 4 Maka U Aksen Kita Ingat Kembali Sifat Dari Turunan Itu Maka Ini Kita Pakai Sifat Yang Ketiga Kita Lihat U Aksen Dari X Pangkat 4 Kita Kalikan Pangkatnya Ke Koefisien Variabelnya Kemudian Pangkat Dikurangi Dengan 1 Sehingga 4 Dikalikan Dengan X Pangkat 4 Dikurang 1 Sehingga Hasil Turunan Dari Fungsi U Sama Dengan 4 X Pangkat 3 Kemudian Untuk P P Sama Dengan X Pangkat 3 Maka U Aksen U Aksen Sama Dengan Tetap Sama Kita Kalikan Pangkat Ke Koefisien Variabel Kemudian Pangkat Dikurangi Dengan 1 Sehingga 3 X Pangkat 3 Dikurang 1 Dapat Hasilnya 3 X Pangkat 2 Nah Hasil Hasil Turunan Yang Sudah Kita Dapat Maka Kita Aplikasikan Kesifat Ketujuh Dengan Rumus F Aksen Dari X Sama Dengan U Aksen Kali P Dikurang U Kali P Aksen Per P Pangkat 2 Sehingga F Aksen Dari X Kita Masukkan Nilainya Untuk U Aksen U Aksen Tadi Kita Dapatkan Nilainya 4 X Pangkat 3 Dikali P P P Kita Dapatkan Nilainya X Pangkat 3 Dikurang U Fungsi U Kita Dapatkan X Pangkat 4 Dikali P Aksen P Aksen Kita Dapatkan Nilainya 3 X Pangkat 2 Nah Disini Jangan lupa Per P Pangkat 2 Berarti P Pangkat 2 Disini Nilainya Dalam kurung X Pangkat 3 Pangkat 2 Selanjutnya Kita Kalikan dulu Semua Bilangan Yang di Atas Berarti Disini 4 X Pangkat 3 Dikali X Pangkat 3 Kita Kalikan Koepisien Koepisien Kalau dalam Perkalian Pemangkatan Pangkatnya Kita Tinggal Menjumlahkannya Sehingga 4 Dikali X Dikurang Disini X Pangkat 4 Dikali 3 X Pangkat 2 Sama Kita Hanya Menjumlahkan Pangkatnya Kalau dalam Perkalian Kemudian Koepisiennya Kita Kalikan Dengan Koepisien Variabel Sehingga 3 X Pangkat 6 Per X Pangkat 3 Pangkat 2 Sehingga Disini Karena Dia Pangkatnya Sejenis Bisa kita Operasikan Berarti Disini 4X Pangkat 6 Dikurang 3X Pangkat 6 Kita Dapatkan Hasilnya X Pangkat 6 Per X Pangkat 3 Pangkat 2 Nah Sehingga Sehingga Disini Apabila Mau kita Tentukan Nilai Hasil Perpangkatannya Yang Dibawa Berarti 3 Kali 2 Sama Dengan 6 Sehingga X Pangkat 6 Per X Pangkat 6 Kita Dapatkan Hasilnya 1 Nah Sehingga Dari Contoh Soal Pertama Disipat Ketujuh Ini Hasil Turunannya Kita Dapatkan Nilainya 1 Nah Untuk Sipat Yang Ketujuh Masih Ada Variasi Bentuk Soal Yang Lain Disini Bapak Buat Kita Perhatikan Masih Kita Lanjut Ke Sipat Yang Ketujuh Di Contoh Soal Kedua Di Contoh Soal Kedua Ini Kita Lihat Dengan Sek Sama Disini Contoh Soal Kedua Jika FX Sama Dengan X Tambah 5 Per 3 X Dikurang 4 Berarti Disini Yang Menjadi Bilangan Yang Di Atas Kita Jadikan Fungsi U Yang Di Bawah Kita Jadikan Sebagai Fungsi P Untuk Fungsi U Kita Dapatkan X Tambah 5 Maka Untuk Turunan U Aksen Sama Dengan Berarti Turunan Dari X Sama Dengan 1 Sedangkan 5 Hilang Karena Dia Apabila Fungsinya Itu Bilangan Konstanta Maka Kita Dapatkan Hasil Turunannya 0 Sehingga Untuk Fungsi U Kita Dapatkan U Aksen Sama Dengan 1 Kemudian Untuk Fungsi P Fungsi P 3X Dikurang 4 Maka Untuk P Aksen Kita Dapatkan Turunannya 3X Sama Dengan 3 3 Nah Disini Untuk 4 Ini Merupakan Konstanta Maka Kita Turunkan Hasilnya 0 Tidak Ada Lagi Sehingga Disini Kita Dapatkan Hasil Akhirnya F Aksen Dari X Sama Dengan U Aksen Kali P Dikurang U Kali P Aksen Per P Pangkat 2 Sehingga Kita Masukkan Nilainya Kita Masukkan Nilainya Untuk U Aksen U Aksen Nilainya 1 Dikali P P P 3 X Dikurang 4 Kurang Nah Disini Untuk Fungsi U Fungsi U Disini X Tambah 5 Dikali P Aksen P Aksen Nilainya 3 Per P Pangkat 2 Berarti Fungsi P 3 X Dikurang 4 Pangkat 2 Nah Disini Dia 3 X Kurang 4 Pangkat 2 Selanjutnya Kita Kalikan Kita Kalikan Dia 1 Dikali 3 X Dikurang 4 Sehingga Dapat Hasilnya 1 Kali 3 X 3 X Dikurang 1 Kali 4 4 Selanjutnya Dikurang Kita Kalikan Dia Lagi Kita Kalikan X Tambah 5 Dikalikan Dengan 3 Berarti X X X Kali 3 Dapat 3 X Tambah 5 Kali 3 Dapat 15 Per 3 X Dikurang 4 Pangkat 2 Sehingga Dia Kita Jabarkan Kita Jabarkan 3 X Dikurang 4 Jumpa Negatif Dengan Positif Berarti Min 3 X Selanjutnya Jumpa Negatif Dengan Positif 15 Maka Menjadi Minus 15 X Per 3 X Dikurang 4 Pangkat 2 Sehingga Kita Lihat Bilang Berpariabel Yang sejenis 3 X Dikurang 3 X Habis 3 X Dikurang 3 X Habis Kemudian Minus 4 Dikurang 15 Sama Dengan Min 19 Per 3 X Dikurang 4 Pangkat 2 Kalau Hanya Sampai Disini Penjabarannya Boleh Kalau Kita Cari Hasil Pemangkatan Yang Dibawa Boleh Tapi Bapak Rasa Bentuk Umumnya Sampai Disini Yaitu Nilai Hasil F Aksen Dari X Min 19 Per 3 X Dikurang 4 Pangkat 2 Nah Bapak Rasa Dari Contoh Soal Kedua Bapak Cukupkan Sampai Disini Nah Kita Lanjut Ke Sipat Sipat 1 2 3 4 5 6 7 Nantinya Anak-anak kami Akan Bapak Kasih Beberapa Contoh-contoh Ataupun Latihan Supaya Nantinya Anak-anak kami Bisa Berlatih Di rumah Ini dia Contoh Dari Soal Latihan Soal Latihan Ini Nanti Akan Dikerjakan Anak-anak kami Dengan Berpatok Sipat Sipat 1 Sampai 7 Yang sudah Bapak Paparkan Tadi Nah Untuk Itu Silahkan Anak-anak kami Berlatih Terus Mudah-mudahan Nantinya Anak-anak kami Bisa Dengan Mudah Memahami Turunan Fungsi Aljabar Tersebut Bapak Rasa Video Bapak Ini Bapak Cukupkan Sampai Disini Jangan Lupa Anak-anak kami Tetap Belajar Dan Mengikuti Video Pembelajaran Kita Ini Bapak Sudai Dengan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh SMK Bisa